Nah, ini dia, yang kadang sering membingungkan kita. Apakah tanaman sedang kekurangan unsur hara, terkena penyakit bercak daun, atau justru terserang virus? Selama ini, fungisida klorotalonil yang banyak kita temukan, berbentuk dalam wujud tepung. Dalam bentuk cair, ada fungisida yang memiliki kandungan klorotalonil, dan satu lagi bahan aktif lain, yang meningkatkan cara kerjanya. Sebagai upaya perawatan, aplikasinya bisa dibarengkan dengan insektisida, sekaligus pupuk kalsium. Tentunya yang cocok untuk dicampur. Salah satu produk dari sin genta ini, memiliki dua kandungan bahan aktif. Yaitu klorotalonil 400 gram per liter dan oksatia piprolin 6 gram per liter. Klorotalonil sendiri, memiliki kemiripan dengan mankosep, yaitu relatif aman untuk diaplikasikan dalam jangka waktu lama. Sebab, resiko resistensinya rendah. Pada tanaman cabai, klorotalonil ini bekerja secara kontak dengan bukan hanya mencegah saja, tapi juga mengatasi jenis penyakit akibat busuk pitophthora. Seperti halnya bercak daun, patek, dan busuk batang. Pada penyakit layu fusarium, aplikasi klorotalonil ini bisa untuk pencegahan. Bentuknya yang cair, memudahkan dalam aplikasi. Sudah pasti larut dan tidak ada endapan. Juragan tidak perlu menggoyang-goyangkan tangki sprayer selama penyemprotan. Sementara bahan aktif oksatia piprolin bekerja secara sistemik. Tidak banyak fungisida yang memiliki bahan aktif ini. Padahal, cara kerjanya melindungi dari luar dan dalam terhadap jamur pitophthora yang menyebabkan bercak daun dan busuk batang. Jadi, cara kerja fungisida ini sistemik dan kontak. Melihat komposisinya, sangat kuat untuk pencegahan. Cocok diaplikasikan di awal-awal tanam. Untuk pencegahan saja, tidak perlu dicampur lagi dengan fungisida lainnya. Setengah liter fungisida cair ini, harganya sekitar Rp170.000an. Biar mudah, insektisida dan pupuk kalsium diaplikasikan sekaligus. Serupa dengan Orondis Opti, insektisida yang digunakan juga cocok untuk pencegahan. Tidak lain adalah abamektin. Yang murah harganya, dan cukup diandalkan untuk pencegahan, misalnya abacel. Harganya Rp100.000an per 500 mili. Abamektin ini meskipun dikenal sebagai insektisida racun syaraf kontak, tapi ada efek translaminarnya. Maksudnya, ada aktivitas serapan bahan aktif pada daun tanaman. Pada telur serangga, abamektin menggagalkan penetasan telur. Pada serangga dewasa, abamektin mampu menyebabkan iritasi kulit dan lambung, serta menghilangkan nafsu makan serangga. Kasus layu dan rontok juga bisa terjadi. Mencegah itu, juragan perlu pupuk kalsium. Yang paling aman dicampur dengan fungisida dan insektisida, hanya pupuk kalsium yang pH-nya tidak basah. Maka pakailah pupuk kalsium nitrat, seperti pada pupuk meroke kalnit. Rp20.000an harganya per kilogram. Campuran tiga bahan tadi, sangat cocok diaplikasikan pada musim kemarau. Ada tambahan nitrogen dalam pupuk kalsium nitrat, juga ikut membuat tanaman lebih subur daun dan tunasnya. Orondis opti digunakan 3-4 mili per liter, abasal digunakan 2 mili per liter, dan meroke kalnit digunakan 2 gram per liter. Silakan juragan campur langsung. Dalam satu kali aplikasi, juragan mengendalikan jamur dan hama dalam spektrum luas, sekaligus menambah hara kalsium agar lebih tahan penyakit. Kalau juragan mau tahu, kekurangan kalsium pada tanaman ternyata juga menyebabkan bercak daun dalam warna kuning yang tersebar acak. Nah, ini dia yang kadang sering membingungkan kita. Apakah tanaman sedang kekurangan unsur hara, terkena penyakit bercak daun, atau justru terserang virus? Maka sebelum parah dan menyebar luas, kita bisa aplikasikan fungisida, insektisida, dan pupuk kalsium sekaligus. Kalau juragan mau mendapatkan produknya, yang sama persis pada review tadi sekarang juga, klik saja link yang ada di deskripsi video ini. Kiranya itu saja, saya harap membantu. Menurut juragan, produk apa lagi yang perlu kita review tuntas? Komen di bawah ya gan, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati